Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-juan Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan saya doakan buat rekan-rekan semua ya Semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2023 ini Dan tentunya ya Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah Yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodohnya Yang sudah punya jodoh tapi belum dikasih Semoga di tahun ini segera dikasih Amin Mantap jiwa ya Pokoknya doa terbaik semua buat kalian ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani petang kali ini Ya teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama Pergerakannya masih sama-sama saja ya Belum ada pergerakan yang cukup menonjol lah Untuk pergerakan bitcoin ini teman-teman Masih cenderung di area 242322 ya Sampai 21 teman-teman Ya maksudnya 22.400 22.300 200 dan 100 Kurang lebih seperti itu ya Masih cenderung setway-setway aja di area situ ya Titik jenuhnya di situ mungkin Oke Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya Sebenarnya ada Kabar yang cukup menarik ya Untuk Shiba ini sendiri teman-teman Kabar yang cukup menarik ya Untuk Shiba Oke untuk para army Shiba ya Jadi kalau kita lihat cenderung disini teman-teman ya Kalau kita lihat Untuk harga daripada Shiba ini cenderung turun ya Yaitu di area 11.08 Ini kalau kita lihat dari time frame 1 jam teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri pergerakannya seperti ini ya Oke Jadi disini ada sedikit informasi Dan ini mungkin bisa menjadi apa ya Pahan pertimbangan juga teman-teman ya Langsung saja ya Karena ini valid sesuai data yang akan saya sampaikan Oke Nah kita masuk ke sini teman-teman ya Karena ini cukup menarik untuk kita bahas Dimana kita masuk ke walletnya Voyager Oke ya kita ketahui Voyager ini memiliki 5,1 triliun Shiba Inu ya Nah yang jadi menarik teman-teman ya Kalau kita lihat dari data histori ya Kita lihat dari data historinya Oke Disini sebenarnya Voyager ini habis panen ya Bisa dikatakan seperti itu Karena dia baru saja menerima sekitar 5,6 juta Sama 12 juta ya Ini 12 jam yang lalu Dia menerima 12 juta USDC atau USD ya Dan disini 9 jam yang lalu Dia juga menerima sekitar 5,6 ya Jadi banyak Dia habis melakukan penjualan metik Teman-teman ya habis melakukan penjualan metik juga nih Bisa kalian lihat datanya ini 14 jam yang lalu ya Mentransfer sekitar 499,8 metik Oke nah Jadi kita berfokus ke Shiba disini Nah 15 jam 20 menit yang lalu teman-teman Disini ada Pengiriman keluar ya Yang dijual ke market ini Pengiriman keluar sebesar 40 miliar token Shiba Inu Yang dijual 15 jam 20 menit yang lalu Nah yang jadi pertanyaannya ya kan Kenapa harganya gak drop ya Kenapa harganya gak drop Sebenarnya harganya turun teman-teman ya Ini ini ya Ini valid teman-teman ya Sebenarnya harganya turun Oke kita lihat 15 jam 20 menit ya teman-teman Oke Oke teman-teman ini Dari termframe 1 jam Nah sebenarnya dia di area sini melakukan penjualan Kalian bisa melihat disini adalah candle merah yang cukup tebal ya Turun teman-teman sebenarnya turun Untuk harga terendahnya berada di area 11.07 Habis itu sedikit recover naik-naik lagi Kenapa dia turunnya gak drastis ya Padahal dia melakukan penjualan cukup besar Yaitu 40 miliar token Shiba Inu Yang dijual ke pasar Kenapa turunnya gak drastis ya Dan disini yang perlu kita ketahui juga teman-teman Kenapa penurunannya gak drastis Habis turun habis itu mantul lagi ke atas Karena disini Kalau kita lihat teman-teman ya Ini cukup menarik sebenarnya ya Kalau saya mau beli Shiba Sebenarnya saya juga mantau Walletnya si Voyager ya Ketika dia ngebuang Shiba Disitulah saya pasang posisi entry Sebenarnya seperti itu teman-teman Maka dari itu lebih enak ya Karena Voyager ini Menurut saya pribadi Dia pasti akan ngejual lagi tuh Shiba Inunya teman-teman ya Nah jadi ini Kayaknya ada sangkut pautnya juga Dimana Blue Whale Kari ini teman-teman ya Menambahkan 200 bilion Shiba Inu Atau sekitar 200 miliar Shiba Inu ya Membuat Shiba Top Hall Coin Oleh Ethereum Walls Oke nah jadi kemungkinan besar ya Ketika terjadi penjualan 40 miliar Shiba Inu ya Di satu sisi Disini malah ada pause yang melakukan penyerokan ya Maka dari itu penurunannya Tidak terlalu tajam teman-teman ya Meskipun ada penjualan Yang cukup banyak 40 miliar ya Dan selain itu juga dibantu Mungkin para pemain retail yang berbelanja juga Ya kan seperti itu teman-teman Mengingat Banyak orang-orang yang berharap Cuan di Shiba Inu ini Karena apa mereka melihat potensi Ya potensi Dimana ketika Solusi layar 2 Diluncurkan teman-teman Karena itu nanti Kalau menurut saya pribadi loh ya Ketika solusi layar 2 itu Diluncurkan disitu Akan timbul FOMO yang cukup luar biasa Kemungkinan seperti itu teman-teman Dan disitu nanti Akan mengakibatkan Dongkerakan harga ya Atau bisa dikatakan Ledakan harga daripada Shiba Karena memang layar 2 ini Yang ditunggu-tunggu oleh Shiba Army Nah kembali lagi ke pokok utama Dimana disini 200 bilion Shiba Inu diskop oleh Paus ini teman-teman ya Jadi Paus Ethereum utama Telah mengumpulkan Shiba Inu Senilai 2,24 juta Dalam 24 jam terakhir Oke ini dalam 24 jam terakhir ya Jadi dia mengakumulasi nih Sebanyak 200 bilion Nah sedangkan si Voyager tadi Menjual sekitar 40 miliar itu Senilai 444 ribu USD Gak nyampe 1 juta Kalau gak salah loh ya Nah maka dari itu Harganya gak cenderung turun ke bawah ya Melainkan segera recover Karena disini ada Paus yang melakukan penyerokan Nah disini menariknya Kenapa Paus-Paus ini Mau menyerok Shiba Mau menahan Shiba Ya kan Ngehold Shiba sebanyak ini Ya karena mereka juga melihat Fundamental dari Shiba Inu Apa sih yang ditawarkan oleh Shiba Inu ya Teknologi apa yang akan datang di Shiba Inu ya Fungsi token Shiba Inu itu seperti apa Oke jadi kalau kita berbicara Sebenarnya banyak yang ditawarkan oleh Shiba Inu Salah satunya sebagai alat pembayaran Ya itu sudah pasti Nah yang kedua Solusi layar 2 Dimana itu nanti akan Memecahkan skabilitas yang terjadi di Ethereum Ya yang biaya gasfinya mahal Dengan solusi layar 2 Itu akan lebih murah ya Dan diklaim solusi layar 2 ini ya teman-teman Itu lebih murah dari Metik ya Kurang lebih seperti itu Maka dari itu Banyak Paus yang mulai mengakumulasi Dikala ada penurunan harga Shiba Ya seperti itu teman-teman Jadi buat rekan-rekan semua Shiba Army Ya kalian gak usah panik Dengan keadaan Shiba Inu yang saat ini Terjadi seperti ini Karena Shiba Inu drop kayak gini teman-teman Turun harganya cenderung minus ya Saya akui ya Saya juga minus Pasti banyak teman-teman juga yang minus Tapi minus saya gak begitu banyak di Shiba teman-teman ya Jadi gini ya Logikanya Semua market ini dalam kondisi yang kurang prima ya Suatu aset ketika Kondisi market ini kurang prima Dia bisa melawan arus Itu ketika ada event Ya ketika ada event Dia bisa melawan arus Meskipun perlawanannya gak akan maksimal ya Kurang lebih seperti itu teman-teman Ya jadi Memang ya Kalau kita berbicara harga Rata-rata orang yang panik selling Yang panik dengan keadaan seperti ini Mereka yang bermimpi Jadi kaya raya dalam waktu singkat Hari ini masuk Mungkin minggu depan udah ada hasilnya Hari ini masuk Mungkin satu bulan kemudian ada hasilnya Itulah orang-orang yang Panik selling Tapi kalau Berbicara tentang jangka panjang Saya yakin teman-teman ya Ketika turun seperti ini Dan mereka yakin dengan proyek Apa yang mereka beli Ketika ada uang dingin Saya yakin mereka malah akan Akumulasi ya Seperti itu Nah jadi Wall State baru-baru ini Melaporkan bahwa Pemegang Ethereum terbesar Ke 254 yang diberikan Tech Lowell 003 Menambahkan 200,8 miliar siba Senilai 2,24 juta US dollar ya teman-teman Dan ini adalah Data yang disajikan oleh Wall State Tracking CryptoWell Kalian bisa masuk ke sini Untuk melihat data trackingnya Jadi ini valid No fact ya Penjualannya tadi 40 miliar juga valid Ya disini penyekopan 200 bilion juga valid gitu teman-teman Nah ya Jadi siba ini tetap masih menjadi Aset idaman para paus ya teman-teman Masih tetap menjadi Aset idaman para paus Dimana Disini ya Dijelaskan juga Di siba Ini ada 606,5 juta US dollar Teman-teman ini Dalam bentuk dolar ya Cruz fiat ya Dan disini ada 167,7 juta Metik ya US dollar teman-teman Untuk metiknya Nah kalau kita lihat dari data ini Berarti siba ini Mendominasi para paus ya teman-teman Karena disini Banyak 606,5 juta US dollar ya Ini data Yang bisa dikatakan Ini uang para wealth Yang masuk ke siba teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua Tetap semangat Kurangnya sambat Saya kira Kalau kalian mau bertahan Pasti akan Dapat hasilnya Oke mungkin ini Deluberal Siba Semoga sikit bantu Dan salam cuan Dan salam cuan-teman